Nah, pekabaran sahabat ini berjudul Seluruh Kepenuhan Kealahan. Perkataan ini diambil dari tulisan Paulus yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 berkata, Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Siapakah dia yang Paulus maksudkan? Yesus Kristus tentunya. Karena di dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Apakah yang dimaksud dengan seluruh kepenuhan kealahan? Kita lihat beberapa terjemahan. Terjemahan Alkitab yang lama menyatakan, Karena di dalam dialah terhimpun segala kelimpahan wujud Allah berlembaga. Ini terjemahan lama. Terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, Yaitu pada kemanusiaannya. Ayat-ayat ini dapat disalah artikan, Khususnya yang baru kita baca dari Bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab dikatakan seluruh kepribadian Allah. Nah bagi doktrin Trinitas ada berapa pribadi dalam satu Allah? Ada tiga pribadi. Karena ayat ini bisa disalah artikan oleh saudara-saudara kita kaum, Trinitas dikatakan seluruh kepribadian Allah berarti tiga-tiganya. Tiga-tiganya kepribadian Allah ada dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya banyak pemahaman dalam gereja Kristen, Khususnya yang percaya dalam Trinitas, Termasuk gereja Advent, Mempunyai pemahaman yang kurang pas terhadap makna daripada seluruh kepenuhan kealahan ini. Contohnya adalah ketuanya, yaitu ketua GC, Ted Wilson. Pada waktu dia berbicara di Andrews University tanggal 2 Maret 2019, Ada di Youtube, linknya di bawah. Dia berkata begini, Ketika Kristus ada di dunia ini, Dia sepenuhnya manusia, 100 persen. Sepenuhnya ilahi, 100 persen. 200 persen, saya tidak mengerti akan hal itu. Saya menerimanya, menerima dengan iman. Inilah pengertian kaum Trinitas dan ini tidak hanya dalam gereja Advent. Denominasi lainnya punya pengertian yang serupa. Bahwa karena Allah itu satu, Terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Namun tidak dapat dipisahkan, Maka saat Yesus menjadi manusia dan hidup di dunia ini, Tiga pribadi Allah tersebut ada dalam Yesus. Dikatakan seluruh kepribadian Allah. Berarti Allah Bapak, Allah Anak, Allah Roh. Ada dalam Yesus. Nah perhatikan kembali bagan berikut ini. Ini bagan daripada Trinitas. Gereja Advent, gereja Katolik, gereja yang lainnya sama. Inilah bagannya. Perhatikan Yesus di sini 100% ilahi menurut bagan ini. Nah apa yang terjadi jika Yesus 100% manusia saja. 100% manusia saja. Berarti Yesus harus terlepas dari yang satu Allah itu. Karena satu Allah terdiri berapa pribadi? Tiga pribadi. Yang setara dan sama-sama kekal, Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang satu terhubung dengan yang dua. Tapi kalau dia jadi manusia 100%, maka dia terpisah dari bagan ini. Dan kalau terpisah dari bagan ini, apakah Allah masih ada? Tidak ada. Karena Yesus telah terpisah menjadi 100% manusia. Bisa lihat kenapa mereka bilang Yesus adalah 100% ilahi dan 100% manusia. 200% I don't understand but I accept it katanya Ted Wilson. Supaya apa? Supaya rumus Trinitas tetap terjaga. Mereka harus mempunyai pemahaman bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah atau ilahi. Supaya rumus Trinitas tetap terjaga. Kalau mereka hanya bilang Yesus 100% manusia, tanpa menyebutkan adanya ilahi, maka rumus Trinitas rusak. Allah tidak ada. Salah satu daripada yang tiga itu sudah berganti. Dia menjadi manusia seutuhnya. Padahal yang satu terhubung dengan yang lain. Tidak dapat dipisahkan. Ini pentingnya kita memahami pemahaman mereka tentang Trinitas dan hubungannya dengan doktrin-doktrin yang kita miliki. Gereja Advent katakan melalui ahli Tauratnya, E.K. Harded Mueller, Tiga pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Tiga pribadi, satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah dan kepenuhan kealahan. Kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan terhubung dengan dua lainnya. Bisa lihat, bahayanya menyatakan bahwa Yesus 100% manusia saja. Artinya, di dalam dia tidak lagi tinggal kepenuhan kealahan. Karena masing-masing, katanya ya, masing-masing memiliki kepenuhan kealahan. Berdiam di dalamnya, masing-masing. Karena masing-masing Allah. Dan masing-masing terhubung, tidak terpisah. Ini pentingnya kita memahami kenapa mereka bergumul dengan konsep Trinitas dihubungkan dengan ayat-ayat dalam firman Tuhan. Satu lagi kita lihat. Kalau kita pahami yang tadi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Yesus, seluruh kepribadian kealahan berdiam di dalamnya bisa bentuknya begini. Di dalam Yesus, ala Bapak, ala Anak, ala Roh, berdiam. Karena itulah kealahan. Dalam bahasa Inggrisnya, Godhead. Bagi orang Advent, Godhead itu sama dengan Trinitas. Jadi kalau dalam Yesus berdiam seluruh kealahan, berdiam seluruh Godhead, berarti tiga-tiganya di dalam dia. Supaya rumusnya tidak rusak. Atau yang seperti ini. dimana ala Anak dibungkus dengan kemanusiaan menjadi anak Allah atau anak manusia. Ala Anak dibungkus dengan kemanusiaan menjadi anak manusia. 100% ilahi, 100% manusia. 200% I don't understand, I accepted by faith. Kata Ted Wilson. Bisa begini. Supaya apa? Supaya rumus tetap terjaga. Nah, salah satu ayat yang mereka sulit terima karena konsep Trinitas mereka ini adalah 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan di sana, karena ala itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara ala dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, di sini dikatakan apa? Manusia Kristus Yesus. Tidak disebutkan di situ manusia ilahi Kristus Yesus. Tidak disebutkan. Hanya manusia Kristus Yesus. Jadi mereka bergumul, mereka bertanya. Bagaimana? Dikatakan ala itu Esa. Bagi mereka ala itu Esa tidak masalah. Sebab Esa itu bagi mereka adalah kesatuan. Ada tiga tapi satu. Mengacu kepada bilangan 6 ayat 4. Eh, ulangi. Ulangan 6 ayat 4. Jadi mereka tidak masalah dengan ala itu Esa. Mereka bermasalah dengan manusia Kristus Yesus. Kenapa Paulus tulis manusia Kristus Yesus? Di mana hubungannya supaya Trinitas tidak rusak? Tetap terwujud Trinitas tersebut, meskipun menggunakan kalimat manusia Kristus Yesus. Di mana hubungannya? Hubungannya ayat yang tadi, yang kita sudah baca di awal tadi. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalaupun Yesus manusia, tetapi dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yang mana diterjemahkan tadi seluruh kepribadian kealahan. Yang artinya Trinitas. Yang artinya Trinitas tinggal dalam Yesus. Karnanya rumus tetap terjaga. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan seluruh kepenuhan kealahan. Karena doktrin Trinitas sudah mulai rusak pemahaman ini. Dan mereka putar sana putar sini supaya rumus mereka 3-1-1-3, satu terhubung dengan yang dua, tidak dapat terbagi, tetap terjaga. Itulah usaha mereka dengan penjelasan-penjelasan bagan-bagan itu. Kembali, kita penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan seluruh kepenuhan kealahan dan apa manfaatnya bagi kita umat yang sisa di penghujung zaman akhir ini. Pertama, kita baca yang Alkitab nyatakan dan kita akan lihat apa yang roh nubuat jelaskan. Sebab kita adalah umat yang sisa. Sirias umat yang sisa apa? Menuruti akan perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Apa itu kesaksian Yesus Kristus? Itu adalah roh nubuat. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Ya, Tuhan atau Allah beserta kita. Matthew 1 ayat 23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kembali bagi kita penting untuk memahami dengan benar siapa Allah yang dimaksudkan. Bagi kaum Trinitas, Allah yang dimaksudkan adalah tiga pribadi. Allah Bapak, Allah Anak, Allah Roh. Itulah yang menyertai kita oleh kehadiran Kristus. Itu bagi pemahaman mereka. Namun bagi kita, hanya satu Allah saja. Siapa dia? Allah Bapak. Karena Immanuel artinya, Allah Bapak menyertai kita. Inilah firman Tuhan. Kehadiran Yesus di dunia ini sama dengan kehadiran Bapaknya. Sebab, sebagaimana Ruh Nubuat katakan apa? Bapak telah apa? Menahbiskan, mengurapi anaknya, agar anaknya menjadi setara dengan dirinya. Supaya di mana anak berada sama dengan kehadiran Bapaknya. Apa yang anak firmankan, sama dengan yang Bapak firmankan. Kita harus lihat bagaimana Alkitab dan Ruh Nubuat selaras. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Adakah yang mengerti, dikatakan supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, nah adakah yang mengerti apa yang Yesus sampaikan ini? Ada. Namanya Nikodemus. Nikodemus berkata dalam Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus mengerti makna daripada Bapak dalam anak, anak dalam Bapak. Nikodemus mengerti bahwa Yesus disertai oleh Bapaknya. itu sebabnya Yesus ulang-ulang dia nyatakan bahwa Bapak dalam dia dan dia dalam Bapak. Kita baca lagi Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Berulang-ulang Yesus nyatakan Bapak dalam dia. Dan bahkan Yesus berkata sebelumnya dalam Yohanes 8 ayat 29. Dan ia, yaitu Bapak, yang telah mengutus aku, Yesus berkata. Ia, yaitu Bapak, menyertai aku, kata Yesus. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak yang mengutus Yesus tidak membiarkan Yesus sendiri. Alah Bapak menyertai anaknya. Bagaimana caranya? Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah dalam Injil Yohanes adalah Bapak. Dan karenanya Bapak yang mengutus anaknya ini memberikan rohnya, yaitu rohnya Bapak, kepada anaknya dengan tidak terbatas. Inilah caranya Bapak tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam Bapak. Inilah caranya Allah Bapak menyertai Yesus dan tidak membiarkan Yesus sendirian. Dan inilah kerinduan Yesus bagi kita, agar Bapak juga tinggal dalam kita. Jadi pada waktu dikatakan Yesus adalah Immanuel, ala beserta kita, yaitu yang mana Bapak beserta kita, itu tidak hanya Yesus saja, tapi Bapak itu sendiri memang betul-betul menyertai kita. Sebab Bapak dalam anaknya, anaknya menyertai kita dengan sendirinya Bapak menyertai kita melalui anaknya. Inilah kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Karenanya Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapak, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Berulang-ulang Yesus sampaikan ini. Sebab inilah wujud Immanuel itu. Agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Menerima Yesus tinggal dalam kita, maka itu sama dengan menerima Bapak tinggal di dalam kita. Lihat kalimat akhirnya yang berkata bahwa engkau yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ingat tadi, ala Bapak yang mengutus Yesus, mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada anaknya. Dan bila roh yang sama tinggal dalam kita, maka itulah wujud kita percaya bahwa Yesus lah yang Bapak utus. Sebab kita dapat menerima roh Bapak tersebut hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus yang Bapak utus. Karenanya, ini adalah keberanan penting. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapak utus, yaitu dengan menerima roh anak Allah dalam hati. Sebab dengan menerima roh anak Allah dalam hati kita, itu sama dengan menerima rohnya Bapak dalam hati kita. Saya ulangi supaya jangan. Kalau kita percaya dalam hati kita yang tinggal adalah rohnya Kristus, maka itu tanda kita percaya Bapak utus anaknya. Anak yang Bapak peranakan. Tapi kalau dalam hati kita bukan roh Kristus, meskipun kita bilang saya percaya kepada anak Allah, itu belum kebenaran sejati. Sebab anak Allah yang mana yang dia percaya? Adakah anak Allah yang Bapak peranakan yang diutus Bapak ke dunia ini atau bukan? Sebab Yohanes mengabarkan kepada kita, Yesus adalah anak yang Bapak peranakan, yang ada di pangkuan Bapaknya. Inilah makna dari di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Sebab Bapak yang adalah satu-satunya Allah yang benar, tinggal di dalam Yesus oleh kehadiran rohnya Bapak. Apakah kepenuhan kealahan yang Yesus miliki dapat menjadi bagian kita? Bagaimana? Bisa? Obung bilang bisa. Seluruh kepenuhan kealahan yang Yesus miliki dapat tinggal dalam kita juga. Kita dapat memiliki itu. Karena dalam buku kolose 2 ayat 9 tadi, kita dapat sambung ke ayat 10. Kita baca kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jika dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan, dan kita telah dipenuhi dalam Yesus, maka seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam kita juga. Jadi seluruh kepenuhan kealahan diam dalam Yesus, kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki kepenuhan yang sama. Oleh karenanya, ini sama dengan Yohanes 17 ayat 21 tadi. Engkau dalam aku, aku dalam engkau, katanya Yesus. Supaya mereka dalam kita. Seluruh kepenuhan kealahan dalam Yesus, dan kalau kita menerima Yesus, kita penuh dalam dia. Yang mana kepenuhan kealahan itu yang sudah pertama-tama dalam Yesus menjadi bagian kita. Dua ayat ini atau dua penulis ini menyampaikan hal yang sama. Dalam firman Tuhan, ini semua fokusnya. Sebab apa? Christ in you, the hope of glory. Kita mau selamat, kita harus terima. Tidak bisa yang lain. Berikut bagannya. Allah Bapak oleh kehadiran rohnya tinggal dalam anak. Itulah yang Kolose 2 ayat 9 katakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yaitu dengan menerima roh Bapaknya. Itulah Yesus katakan, engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kemudian roh anak Allah dicurahkan kepada kita, tinggal dalam hati kita. Itulah Kolose 2 ayat 10 katakan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Inilah yang Yohanes katakan agar mereka juga di dalam kita. Sebab Bapak dalam anak, anak dalam kita. Maka Bapak dan anak dalam hidup kita. Karenanya roh Nubuat berkata dalam Review and Herald Februari 10 tahun 1903 paragraf 6. Dia adalah penasehat ajaib, tidak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa rohnya, rohnya siapa ini? Rohnya siapa? Rohnya Yesus, penasehat ajaib, tidak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan bersedia dibentuk oleh rohnya. Rohnya siapa lagi? Rohnya Yesus. Kita akan berdiri penuh di dalam dia. Jadi kalau kita mau penuh dalam Yesus, kita menerima apanya? Rohnya. Sungguh pemikiran yang luar biasa. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Dan oleh menerima rohnya Bapak, Yesus menerima rohnya Bapak. Dan bila mana kita menerima rohnya Yesus, di mana Bapak terlebih dahulu dalam dia, maka seluruh kepenuhan kealahan tersebut berdiam di dalam kita. Rohnya Yesus membentuk kita, maka kita menjadi penuh dalam Yesus. Dan jika kita sudah penuh dalam Yesus, maka kita penuh dalam Bapak. Jadi seluruh kepenuhan kealahan itu adalah rohnya Bapak dalam anak, dan rohnya anak dalam hidup kita. Karena kita dapat memiliki seluruh kepenuhan yang sama di dalam anak Allah. Kemudian seluruh kepenuhan kealahan itu adalah hidup. Science of the Times, tanggal 17 Juni, tahun 1897, paragraf 14. Saya belum ganti yang di atas, tapi yang di bawah, referensi yang benar. Dikatakan di sana, Jika kita bertobat dari pelanggaran kita, dan menerima Kristus sebagai pemberi kehidupan, juru selamat pribadi kita, kita menjadi satu dengan dia, dan kehendak kita menjadi selaras dengan kehendak ilahi. Kita mengambil bagian dalam kehidupan Kristus yang adalah hidup yang kekal. Kita memperoleh keabadian dari Allah dengan menerima kehidupan Kristus, karena di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Sederhananya, apa yang mau disampaikan oleh Nyonya White di sini? Kalau kita mengambil hidup Yesus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Keabadian atau kekekalan itu berasal dari siapa? Dari Bapak, yang adalah Allah. Dan dengan cara menerimanya dengan apa? Menerima kehidupan Kristus. Kalau kita mau menerima kekekalan yang dari Bapak, kita harus menerima kehidupan yang dari Yesus. Sebab dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Karena seluruh kepenuhan kealahan itu adalah hidup yang kekal. Ingat roh nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 805, paragraf 3. Pemberian roh adalah pemberian kehidupan Kristus. Jadi kita bisa lihat bagaimana hubungannya. Seluruh kepenuhan kealahan itu adalah hidup yang kekal, dan itu hadir dalam kehidupan Kristus oleh kehadiran roh Bapaknya. Sebab roh itu sama dengan hidup. Yohanes 6, ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup itu sama, sebab sumbernya satu. Perkataan-perkataanku, kata Yesus, itu adalah roh dan hidup. Karena roh dan hidup sama. Lukas 8, ayat 55 berkata, Maka kembalilah roh anak itu, dan sekitar itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yang kembali roh anak itu, apanya yang kembali? Hidupnya. Karenanya roh itu sama dengan hidup. Seluruh kepenuhan kealahan itu adalah roh ilahi, dan seluruh kepenuhan kealahan itu adalah hidup ilahi. Sebab roh ilahi sama dengan hidup ilahi. Selanjutnya, Science of the Times, tanggal 24 November, tahun 1898, paragraf pertama. Di dalam Kristus terkumpul seluruh kemuliaan Bapak. Di dalam dialah seluruh kepenuhan kealahan. Dialah pancaran kemuliaan Bapak dan gambar wujud pribadinya. Kemuliaan sifat-sifat Allah diekspresikan dalam karakternya. Sekarang di sini seluruh kepenuhan kealahan disebut sebagai apa? Sebagai apa? Karakter. Seluruh kepenuhan kealahan itu adalah karakternya Allah, dan itu dinyatakan dalam hidup Yesus. Dan karakter itu adalah kemuliaan. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama, halaman 172, paragraf 2. Kristus adalah teladan kita. Dengan memandang dia, kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Dari kemuliaan ke kemuliaan, dari karakter ke karakter. Ini adalah pekerjaan kita. Karena kalau kemuliaan yang adalah karakter Allah itu adalah pekerjaan kita, wajib kita miliki. Bagaimana caranya? Dengan menerima seluruh kepenuhan kealahan yang adalah rohnya Yesus, hidupnya Yesus, yang dia terima dari Bapaknya. Rohnya Bapak, hidupnya Bapak. Jadi, seluruh kepenuhan kealahan adalah kemuliaan Allah yang adalah karakternya. Dan memang dalam Yesus berdiam seluruh kemuliaan Bapaknya, dan karenanya Yesus dan Bapaknya satu dalam karakter. Dan karakter yang sama dapat menjadi bagian kita. Manuskrip 24, tahun 18, 90, paragraf 23. Ingatlah, di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Jika Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman, maka dengan melihat cara hidupnya, kita akan berusaha menjadi seperti Yesus, murni, damai, dan tidak tercemar. Kita akan menyatakan Kristus dalam karakter kita. Kalau kita memiliki karakter yang sempurna, kita harus memiliki seluruh kepenuhan kealahan yang dalam Yesus, yaitu dengan menerima Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan menyatakan Kristus dalam karakter kita. Bisa lihat, Alkitab dan Noh Nubuat sama sekali tidak mengajarkan bahwa seluruh kepenuhan kealahan itu adalah Trinitas. Malah kita dapat memiliki seluruh kepenuhan kealahan itu dalam hidup kita. Sebab itu adalah rohnya Bapak yang kita terima melalui anaknya. Hidup Bapak kita terima melalui Yesus. Kemuliaan dan karakter Bapak kita terima dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Kita jadi penuh dalam Yesus. Sempurna dalam Yesus. Dan dengan menerima seluruh kepenuhan kealahan dalam hidup kita, hal itu bukan membuat kita menjadi Allah. Namun itulah jaminan hidup yang kekal. Sebagai penutup, kita baca kutipan yang selalu disalahartikan oleh kaum Trinitas. Yaitu yang terdapat dalam manuskrip 21 tahun 1906 paragraf 9-11. Dikatakan di sana, Bapak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan secara jasmania. Bisa lihat? Kalau dibuat dengan Alkitab selaras. Seluruh kepenuhan kealahan tinggal dalam Yesus oleh menerima rohnya siapa? Rohnya Bapak. Sebab Bapak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan secara jasmania. Dan tidak terlihat oleh mata manusia. Anak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan yang diwujudkan. Sebab Bapak tidak bisa kita lihat. Dia wujudkan dirinya melalui siapa? Anaknya. Sehingga dia tinggal dalam anak, itulah wujud daripada Bapak menyertai kita. Oleh kehadiran seluruh kepenuhan kealahan di dalam anaknya. Firman Allah menyatakan bahwa dia adalah gambar wujud pribadinya. Sebab Yesus adalah anak yang Bapak peranakan. Allah mengasih dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak tunggal yang diperanakannya. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ditunjukkan kepribadian dari Bapak. Penghibur yang dijanjikan Kristus untuk dikirim setelah dia naik ke sorga adalah roh dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Mewujudkan kuasa karunia ilahi kepada semua yang menerima dan percaya pada Kristus sebagai seorang juruselamat pribadi. Ada tiga pribadi yang hidup dari trio sorgawi. Heavenly trio. Dalam nama tiga kuasa besar ini, Three Great Powers, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Mereka yang menerima Kristus melalui iman yang hidup dibaptiskan dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan pelaku-pelaku taat sorgawi dalam usaha mereka untuk menghidupkan kehidupan baru di dalam Kristus. Ini kutipan yang selalu disampaikan oleh kaum Trinitas sebagai bukti adanya tiga tapi satu, satu tapi tiga. Betul? Apakah kalimat ini menyatakan ada tiga tapi satu, satu tapi tiga? Tidak ada. Semuanya ada bilang tiga tapi tidak pernah disebutkan tapi satu. Atau kesatuan tiga kuasa. Kesatuan tiga pribadi sorgawi. Tidak disebutkan. Semuanya tiga. Heavenly trio. Lalu tiga kuasa besar. Tiga, tiga, tiga. Makanya disebutkan apa? Tiga kuasa besar. Atau dalam bahasa Inggrisnya Three Great Powers. Kalau powers artinya tunggal atau jamak? Jamak. Jadi disini kalimatnya tidak ada sedikitpun menyatakan Trinitas. Malah menyatakan adanya tiga. Itu sebabnya orang Advent mayoritas bukan percaya Trinitas. Tapi percaya apa? Triteisme. Ada tiga ala yang berbeda. Itu sebabnya kalau tanya yang percaya Trinitas, mereka bingung juga menjelaskannya. Mereka tidak mengerti apa itu Trinitas. Sementara mereka sendiri percaya Triteisme. Ada tiga ala yang berbeda. Tidak harus menjadi satu. Dari kutipan-kutipan yang mereka tampilkan, itu menunjukkan mereka tidak paham doktrin Trinitas. Yang mereka percaya, malah yang lainnya. Nah untuk membantu, ya saya yakin banyak yang sudah ingat, tapi bagi yang baru belajar, untuk membantu, kita pisahkan beberapa kalimat supaya jelas. Karena orang Inggris saja, orang Amerika yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, juga mengartikannya salah. Karena sudah tertutup dengan kacamata Trinitas. Otaknya sudah difilter dengan Trinitas. Tidak bisa lihat dengan benar lagi. Mereka tipu umat. Dalam bahasa Inggris katakan apa? The father is all the fullness of the Godhead. Di sini rata-rata bisa bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris SMP, SMA ini. Artinya apa? The father is. Bapak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Yang kedua, the son is all the fullness of the Godhead. Artinya, anak adalah seluruh kepenuhan kealahan. Kata isis itu artinya apa? Adalah. Nah perhatikan roh. Comforter is the spirit in all the fullness of the Godhead. Bahasa Inggrisnya apa? Penghibur itu adalah roh di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Yahweh tidak tulis, the Holy Spirit atau Comforter is the fullness of the Godhead. Ada disebut begitu? Tidak ada. Tapi mereka gunakan kutipan ini sebagai bukti Trinitas. Padahal yang adalah hanya dua, yaitu siapa? Bapak dan anak. Roh bukan adalah roh di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Yang berbahasa Inggris saja tidak mengerti. Dibutakan. Setan, mereka tidak sadar siapa pelakunya. Setan, setan menipu mereka dan karena sudah banyak yang ikut, mereka tidak sadar pelakunya siapa. Setan, setan yang tipu mereka. Yang tuntun kepada tipuan demi tipuan sehingga umat tidak sadar mereka ditipu oleh setan. Meskipun di depan itu berdiri pendeta atau dokter teologi, tapi mereka dituntun oleh siapa? Setan. Itu dia. Sederhana begini bisa jadi Trinitas bagaimana? Bagi yang percaya Trinitas mungkin tidak senang apa yang saya bilang, tapi ini kenyataan. Sudara-sudara ditipu. Inilah heavenly trio itu. Heavenly trio itu pribadi Bapak, pribadi anak, pribadi roh. Pribadi roh siapa ini? Bapak dan anak. Bapak dalam anak, anak dalam kita. Itulah seluruh kepenuhan kalahan. Jadi kalau bilang ini adalah doktrin Trinitas, tidak ada satupun dalam kalimat-kalimat ini menyatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Tidak ada. Bahkan kalau tadi saya sudah sempat katakan, Those who receive Christ by living faith are baptized and these powers. Kalau these powers pakai kalimat seperti begitu artinya jamak. Ada kuasa-kuasa. Ada tiga kuasa. Tapi tidak disebutkan, these powers are one. Ada disebut? Tidak ada. Hanya these powers saja. Dan roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus. Ini ditulis tahun 1906. Tiga tahun kemudian, tahun 1909, Inyahwai tulis begini. Ialah mereka berterima kasih kepada Allah untuk rahmatnya yang berlipat ganda dan ramah seorang terhadap yang lain. Mereka punya satu Allah. Siapa itu? Bapak. Dan satu juru selamat. Siapa dia? Yesus. Dan satu roh. Roh siapa? Rohnya Kristus. Untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Inilah heavenly trio. Trio surgawi. Atau three great powers. Alah Bapak. Anaknya. Dan roh anaknya. Dan memang roh Kristuslah sang penghibur yang dicurahkan pada hari Pentecostal. Untuk menjadi bagian kita. Supaya seluruh kepenuhan kealahan tinggal dalam kita juga. Karenanya Paulus berdoa untuk kita. Efesus 3 ayat 16-19. Dia berkata. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan menuguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran rohnya. Dan kamu berakar setelah berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa bagi kita supaya kita memiliki seluruh kepenuhan kealahan itu. Yaitu kehadiran Kristus dalam hidup kita. Sebab Allah Bapak terlebih dahulu tinggal dalam anaknya. Telah menerima seluruh kepenuhan itu terlebih dahulu. Dengan memiliki Kristus kita memiliki kepenuhan yang sama. Dan kepenuhan yang sama itulah hidup yang kekal. Inilah pentingnya kita memahami kolose 2 ayat 9 dengan benar. Itu bukan tentang Trinitas dan itu juga bukan untuk menjaga tabel Trinitas atau segitiga Trinitas tetap terjaga. Bukan. Itu adalah rohnya Bapak dalam anak dan anak dalam kita. Yang adalah hidupnya, rohnya, karakternya sebagai jaminan keselamatan bagi kita semua. Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran sahabat pagi ini. Agar masing-masing kami diluruskan pemahamannya. Teristimewa bagi yang masih bergumul dengan kemanusiaan Yesus. Apakah dia 100% manusia plus 100% Allah, 200% atau bukan? Yesus adalah 100% manusia. Dan engkau ya Bapak yang adalah ilahi tinggal dalam dia. Keilahian dibungkus oleh kemanusiaan. Dan ini boleh menjadi bagian hidup kami. Sebab sebagaimana Kristus menerima roh Bapanya, kami pun dapat menerima roh Kristus. Dan dengan menerima rohnya, kami menerima engkau ya Bapak. Maka seluruh kepenuhan kalahan menjadi bagian kami. Sebab itulah kehidupan yang kekal. Itulah Kristus dalam kami pengharapan kemuliaan. Karenanya tolong kami ya Bapak. Curahkan roh anakmu dalam hati ini. Dan biarlah masing-masing kami membuka hati agar Kristus tinggal dalam kami. Kami tidak hanya berbuah. Kami tidak hanya menjadi saksimu yang penuh kuasa. Tapi pada akhirnya kami boleh berjumpa dengan Bapak dan anak di sorga. Berdiri di antara para malaikat di hadapan tahta Allah. Beserta kami sepanjang hari ini, hari sabat yang suci, kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.